Yang pemirsa KPK memamerkan barang-barang mewah hasil laporan sejumlah pejabat yang diperoleh saat Raja Salman berkunjung ke Indonesia. Laporan gratifikasi ini dinilai sebagai langkah positif dari pejabat negara Indonesia dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas korupsi. KPK menjejarkan berbagai barang mewah yang dilaporkan telah diterima oleh sejumlah pejabat negara. Sedikitnya terdapat 13 barang mewah yang telah diterima KPK baru-baru ini. Namun KPK tidak dapat menyebutkan pejabat mana saja yang melaporkan gratifikasi itu. Sebagian dari mereka ada yang menolak disebutkan namanya karena demi menjaga hubungan baik dengan pihak Kerajaan Arab Saudi. Apresiasi diberikan pada pihak-pihak yang sudah melaporkan dan juga ini tetap dalam konteks menghargai pihak-pihak pemberi yang menyampaikan dalam rentang kunjungan kenegaraan beberapa waktu belakangan ini. Karena dari pihak pemberi ini justru untuk membina hubungan baik antar institusi atau antar negara. Namun dari perspektif penerima ada kewajiban kemudian dilaporkan dan diproses lebih lanjut.